Intro Cerome Polin beri semangat untuk Taeyong NCT yang jalani wamil, bikin fans terhibur. Cerome Polin menyampaikan dukungan untuk Taeyong NCT yang pada Senin, tanggal 15 April tahun 2024, kemarin, mulai menjalani wajib militer. Diketahui, pertemanan keduanya bermula ketika NCT tampil di AIS Jakarta tahun 2022 lalu, Cerome menghadiahkan baju batik ke seluruh member NCT termasuk Taeyong. Leader NCT itu langsung mengenakannya dan mempostingnya di Instagram. Dari situlah mereka mulai saling berkomunikasi, tepat pada hari keberangkatan wamil Taeyong, Cerome membagikan video bumerang yang memperlihatkan mereka makan bareng di unggahan story Instagram pribadinya. Cerome memberikan salam perpisahan yang hangat, good luck for your military service bruit Tioxo garis bawah NCT. Influencer lulusan Waseda University juga memposting potret yang sama bareng Taeyong dalam feed Instagram. Nah, yang bikin menarik adalah gaya berpose mereka berdua. Tampak Cerome dan Taeyong kompak mengacungkan salam tiga jari atau dikenal salam metal. Gaya itu sering digunakan untuk mengekspresikan semangat. Senada dengan caption yang ditulis oleh Jerome memberi semanat untuk pelantun lagu, Dark Cloud. Dalam unggahan yang sama, Jerome juga membagikan screenshot salah satu komentar kocak dari penggemarnya. Akun dengan usernama Edgy Trafmi reply story video Jerome dan Taeyong. Taeyong, program akmil, Jerome. Program bumil, tulisnya, sebelum itu, ia sudah memberi tahu dalam captionnya. BTW, apa perbedaan program Jerome sama Taeyong? Ada di slide kedua. Slide ketiga bonus, lanjut Jerome. Rupanya, slide ketiga adalah hasil editan wajah Jerome menjadi foto ibu hamil. Alhasil, postingan Jerome tersebut tidak hanya menghibur penggemarnya, tapi juga para si jenih atau engzen sebutan penggemar NCT yang melepas sang idol pergi wamil. Lihat ini jadi ingat Taeyong pas Amazet liatin cicak-cicak di dinding, tulis penggemar lain, idol K-pop, Lee Taeyong resmi menjalani wajib militer, pada Senin, tanggal 15 April tahun 2024. Menjelang keberangkatannya, Taeyong membagikan momen perpisahan melalui akun Instagram pribadinya. Dia membagikan beberapa foto dengan dikerumuni enam member NCT lainnya. Salah satunya adalah Yuta Chess yang menunjuk kepala botak Taeyong. Menjadi kali pertama dirinya mencukur abis rambutnya. Pasalnya, ia dikenal dengan rambut warna-warninya. Dalam unggahan tersebut, Taeyong mengucapkan salam perpisahan untuk para penggemarnya. I'll be back safely. Be healthy. Let's go. Our day. I love you. Tulisnya. Terima kasih telah menonton!